Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai menangisnya Megawati ketika Pak Jokowi itu dihina Kemarin dalam satu video teman-teman, kita lihat bersama Pak Megawati itu menangis Menangis karena Pak Jokowi ini dihina Ada yang mengatakan Pak Jokowi kodok Nah ini sampai seperti itu teman-teman yang membuat Megawati menangis Kenapa menangis Megawati? Tentu karena Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP Karena beliau kader PDIP, bahkan Megawati mengatakan Pemimpin kepala daerah dan sebagainya yang dari PDIP itu disebut sebagai petugas partai Termasuk juga seperti Pak Jokowi, petugas partai Kalau tidak mau disebut dengan petugas partai, silahkan keluar dari PDIP Dulu Megawati pernah mengatakan seperti itu Tetapi teman-teman, ada hal yang menarik ketika Megawati menangis saat Pak Jokowi ini dihina seperti itu Nah beberapa netizen ini mencoba untuk membuka masa lalu Ali Muhtar Ngabalin Yang ini juga diduga teman-teman, sepertinya menghina seseorang Dia mengatakan bahwa orang kurang gisi tak boleh memimpin negara Orang yang kurang gisi Kita tidak tahu sebenarnya yang disampaikan Ngabalin ke siapa Tetapi waktu itu teman-teman kita lihat bersama bahwa Pak Jokowi itu Setelah dari Gubernur DKI Jakarta ini maju menjadi calon presiden Pak Jokowi, kalau itu dengan Pak Jika Kemudian ada Pak Prabowo dan Hatta Rajasa Nah sementara waktu itu teman-teman Ngabalin itu mendukung Pak Prabowo Subianto Yang mana beliau juga bagian tim sukses dari Prabowo Hatta Ngabalin mengatakan seperti itu Jadi orang yang kurang gisi tak boleh memimpin negara Siapa yang dimaksud? Ali Muhtar Ngabalin tentu semua orang sudah tahu Siapa yang dimaksud? Nah kali ini yang menjadi masalahnya adalah Ketika Megawati menangis saat Pak Jokowi dihina Nah kali ini bagaimana dengan Ali Muhtar Ngabalin Yang mengatakan seperti itu Bahwa orang yang kurang gisi tak boleh memimpin negara Ini kan sebuah penghinaan Kalau saya melihat teman-teman apa yang disampaikan Ali Muhtar Ngabalin Oke teman-teman sekarang kita akan baca beritanya Kita ambil dari suarario.id Beredar video lawas Ngabalin sebut Orang kurang gisi tak boleh pimpin negara Menarik teman-teman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri Beberapa hari yang lalu menyatakan Kesedihannya lantaran melihat Presiden Jokowi Tambah kurus gara-gara banyak memikirkan nasib rakyat Jadi kalau menurut Megawati Pak Jokowi itu kurus Karena memikirkan nasib rakyat Tetapi kalau Ngabalin mengatakan Orang yang kurang gisi tak boleh pimpin negara Yang dimaksud kurang gisi itu seperti apa? Siapa yang kurang gisi? Pernyataan Megawati kemudian mendapat respon dari sejumlah kalangan Bahkan ada netizen yang mengungkit video lawas Ali Muhtar Ngabalin Yang menyinggung soal pengimpin kurang gisi Pada narasi postingannya Si netizen mengungkapkan soal ucapan Ali Muhtar Ngabalin Dalam video tersebut kepada Megawati Sukarno Putri Video lawas Ali Muhtar Ngabalin tersebut Dibagikan kembali ke pengguna Twitter Eko Jones 27 Seperti dilihat pada Jumat 20 Agustus 2021 Menurutnya ucapan Ngabalin yang menyinggung soal pengimpin kurang gisi Itu lebih menghina Presiden Jokowi Kemarin itu ada beberapa netizen Atau juga beberapa orang yang menulis mural terkait Pak Jokowi Nah ini dianggap menghina Lalu bagaimana dengan Ali Muhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa Orang kurang gisi tak boleh memimpin negara Padahal saat ini Ali Muhtar Ngabalin menjadi bagian dari Anak buahnya Pak Jokowi Karena beliau bekerja di KSP Nah bagaimana seperti itu Jadi dulu Pak Ali Muhtar Ngabalin mengatakan Orang yang kurang gisi tak boleh memimpin negara Nah sekarang Ali Muhtar Ngabalin menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi Apa itu tidak menghina? Bu Mega, ini lebih parah loh Ngecek Pak Jokowi kurang gisi Jadi kurus tuh dari dulu cuma ini ngabalin kurang ajar Mosok ngatain kurang gisi Ini lebih menghina daripada sekedar mural loh Cuit netizen Eko John77 Seperti yang dikutip dari terkini.id jaringan suara.com Dalam video terlihat Ali Muhtar Ngabalin Tengah berdiri menyampaikan orasi kampanye Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang luas Sehingga harus dipimpin orang yang sihat dan kuat Dikatakan pria yang kini menjabat tenaga ahli utama KSP itu Orang yang kurang gisi tak boleh menjadi pemimpin Indonesia Catat Bilang Ali Muhtar Ngabalin yang bilang Republik ini terlalu luas Harus dipimpin oleh orang-orang kuat Orang yang sihat Tidak boleh orang yang kurang gisi Memimpin Republik ini Seru sosok Ali Muhtar Ngabalin dalam video Untuk diketahui sebelumnya Megawati mengaku sedih Bahkan menangis Selantaran Besiden Jokowi kerap diejek Dan tampak makin kurus Lantaran memikirkan rakyat Megawati pun menilai Bahwa Jokowi sudah bekerja keras Namun masih dicacimaki Ia tak terima dan merasa sedih Mengetahui mantan gubernur DKI Jakarta itu Terus menerus dihujat Saya suka nangis loh Beliau itu sampai kurus loh Mikir kita Mikir rakyat loh Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah Kata Megawati Kala itu Nah itu teman-teman yang disampaikan Megawati katanya sering menangis Ketika Pak Jokowi itu dihina Menurut Megawati padahal Pak Jokowi Sudah bekerja keras Memikirkan masyarakat Memikirkan rakyat Namun masih juga dihujat Itu kata Megawati teman-teman Saya hanya menirukan saja Tetapi kalau saya melihat teman-teman Namanya pemimpin manapun juga Itu tentu tak lepas dari kritik Tak lepas dari pernyata-pernyataan yang cukup pedas dan keras Orang-orang yang di luar lingkaran estana Dan ini saya pikir Sesuatu yang biasa Seperti waktu Presiden SBY memimpin negeri ini selama 10 tahun Juga tak lepas dari Kritikan Dari hujatan Dari cemuan Dari hinaan Bahkan Dalam sebuah demontrasi Ada namanya kerbau yang ditulisi Nama Pak SBY Nah itu Seperti itu teman-teman Itu kan lebih dari hujatan Itu penghinaan Tetapi Pak SBY Menyikapi dengan bijak hal Seperti itu Jadi siapapun Mimpinnya tentu tak lepas dari Kritik masyarakat Karena masyarakat Itu punya Hak untuk menyampaikan Menyuarakan aspirasinya Namun kadang memang Masyarakat itu menyampaikan Kritik Ini ada yang terlalu keras Kemudian Dipersonifikasikan Dengan sesuatu hal Misalkan ada yang kerbau tadi Itu masyarakat Karena kalau kita Melihat Masyarakat kita itu Memang majemuk Jadi cara berpikirnya Juga berbeda-beda Ada yang halus Menyampaikan kritik Dan saran secara halus Secara formal Tertulis Kemudian ada yang lewat Audensi Menyampaikan pendapatnya Ada juga yang melakukan Aksi demo Jadi siapapun presidennya Pasti tak lepas dari Aksi demo Aksi protes Ini adalah sesuatu yang wajar Nah Kalau sampai Megawati Menangis Gara-gara Presiden Jokowi Dikritik seperti itu Saya pikir ya Ya terserah Bu Megawati Karena ini hak Ibu Megawati Tapi kalau menurut saya Tidak perlu menangis Karena setiap pemimpin Pasti seperti itu Nah kalau tidak mau Dikritik Ya jangan jadi pemimpin Karena pemimpin itu Memang Mengayomi Seluruh masyarakat Indonesia Jadi ibaratnya Pemimpin itu Atau presiden itu Sebagai bapak Maka rakyat itu Sebagai anak-anaknya Jadi namanya Anak Kadang ada yang nakal Ada yang penurut Ada yang ikut saja Tetapi ada juga yang Tidak nurut Itulah anak-anak Maka bapak Harus lebih bijaksana Menyikapi hal Seperti itu Nah terkait Hina-menghina Ini ada netizen Yang juga menyampaikan Teman-teman Ternyata Alimutara Ngabalin Pernah menyampaikan Hal yang cukup Menghina Yaitu mengatakan Orang yang kurang Gisi Tak boleh Pimpin negara Ini Bentuk penghinaan Bagaimana Bu Megawati Apakah juga menangis Ketika Alimutara Ngabalin Mengatakan Seperti itu Orang yang kurang Gisi Tak boleh Pimpin negara Itu teman-teman Kalau kita melihat Masa lalu Alimutara Ngabalin Begitu keras juga Kepada Pesaingnya Di Pilpres Pada waktu Pak Jokowi Bersaing dengan Pak Prabowo Itu yang bisa Kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax